Intro Saya sudah umur segini, tapi masih belum lulus kuliah Saya sudah umur segini, tapi belum nikah Atau saya sudah umur segini, tapi saya kok belum dapat pekerjaan yang tetap Aduh Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari pagar kehidupan Teman-teman, bagaimana keadaan kamu? Apakah diri kamu sebagai sahabat saya kali ini sedang dalam keadaan yang bahagia? Bagaimanapun keadaan kamu, saya doakan dulu ya Semoga rahmat yang maha kuasa semakin lama semakin membuat hidupmu terasa damai dan bahagia Amin Nah kali ini, ada saya Aryan Surya, sahabat baik kamu Akan kembali membicarakan sebuah hal yang kayaknya, itu kamu banget ya Pernah gak sih, kamu sebagai sahabat saya nih, merasakan sebuah peristiwa seperti yang saya katakan di depan tadi Ya, kamu sudah umur berapa, kemudian ngerasa, kok saya sudah umur segini, tapi belum melakukan ini sih? Kok saya sudah umur segini, tapi belum mengalami ini sih? Aduh, akhirnya kamu stres Jujur pada saya, benar gak sih bahwa itu yang sedang kamu alami saat ini? Kalau benar, tenang aja, kali ini kita akan membahas itu secara lebih dalam dan kembali Insya Allah, dengan izin Tuhan, saya akan kembali memberikan kamu obatnya Betul, obatnya bagaimana seandainya kalau kamu mengalami peristiwa yang kurang menyenangkan seperti tadi Oke, ini dia Jadi sebenarnya video ini terinspirasi kembali oleh curhatan dari sahabat pagar kehidupan teman-teman Ya, ada sahabat pagar kehidupan yang kita beri nama inisial aja Inisialnya adalah WS WS ini adalah seorang laki-laki Dia laki-laki teman-teman berumur kurang lebih 35 tahun Ya, 35 tahun Tapi dia mengeluh kepada saya Mas, saya ini sudah umur 35 tahun tapi belum menikah Yuk, kita bacain Assalamualaikum Waalaikumsalam Perkenalkan mas, nama saya adalah WS Kita kasih inisial ya Saya adalah seorang sahabat pagar kehidupan yang mengikuti pagar kehidupan dari tahun 2018 Saya adalah orang asli Wonosobo dan sangat mengemari pagar kehidupan Alhamdulillah mas, sejauh saya mendengarkan pagar kehidupan, hidup saya sudah banyak perubahan Tapi kali ini ada satu hal nih yang benar-benar mengganjal hidup saya dan mungkin juga dialami banyak orang Saya kali ini sudah berumur 35 tahun tapi tidak kunjung menikah Padahal orang tua saya sudah terlihat sedih mas Mengatakan kamu mau menikah umur berapa Sementara mereka sebagai orang tua saya semakin lama semakin bertambah tua Mas, bagaimana sih caranya menghadapi suatu tekanan yang diakibatkan oleh umur Saya rasa bukan hanya saya yang mengalami Tolong dibantu mas bagaimana solusinya Terima kasih, terima kasih dan terima kasih Wassalamualaikum Waalaikumsalam WS, saya punya kabar gembira buat kamu Kabar gembiranya adalah hari ini adalah hari keberuntungan kamu Kenapa? Karena sekarang, ya sekarang coba deh Kamu sebagai sahabat saya yang mendengarkan suara saya di Youtube kali ini Coba tulis di bagian komentar Tulis di bagian komentar Kamu umurnya berapa Dan ada gak sih Sebuah hal yang kamu ratapi seperti WS tadi Misalnya gini Maaf ya, maaf sebelumnya Kamu sekarang berumur 40 tahun Tapi kok di umur 40 ini mas Saya belum bisa membahagiakan orang tua saya Kenapa? Karena saya belum punya penghasilan yang tetap Atau mungkin jangan-jangan kamu nih Mas, saya ini udah umur 27 mas Saya belum lulus S1 Kuliah saya udah 8 tahun gak lulus-lulus Coba Supaya WS tau Tulis di bagian komentar sekarang Kalau bener-bener kamu mengalami seperti yang WS alami Coba Kasih tau ke WS di komentar Bahwa kamu pun mengalami hal yang sama seperti dia Sekarang jawaban saya untuk WS beserta solusinya adalah begini Pertama Saya bangga sama kamu WS Dan sama kamu sahabat pagar kehidupan yang mengalami hal seperti WS Saya ulangi ya Saya bangga sama kamu Lo mas Kenapa saya jadi dibanggain Bukannya saya ini cupu Bukannya saya ini maaf ya Kalah sama orang-orang di sekitar saya Umur segini Tapi saya belum mendapatkan apa yang orang-orang lain seusia saya Udah Kok malah dibanggain sih mas Sebentar Saya bangga dengan kamu Karena kamu bisa mendengarkan hatimu sendiri Tidak menuruti apa kata orang lain Itu saya bangga Teman-teman Bener gak tebakan saya Kalau sekarang Kamu sudah seumur begini Tapi belum melakukan hal-hal yang orang seusiamu lakukan Itu karena dirimu fokus mendengarkan hatimu sendiri Bener gak tebakan saya Iya kan Coba katakan kepada saya Katakan dalam hatimu kepada saya Apa alasan kamu belum melakukan hal-hal tertentu Yang orang-orang seusiamu sudah lakukan Nah alasan itu Adalah alasan yang muncul dari hatimu kan Nah ketika kamu sekarang berani mendengarkan hatimu Bukankah harusnya Kamu bangga dengan dirimu sendiri Saya kasih tau ya Sedikit loh orang yang mau mendengarkan hatinya sendiri Sedikit banget Dan kamu adalah termasuk orang yang mau Fokus mendengarkan hatimu Saya bangga Nah sekarang Cara mengobatinya adalah setelah kamu paham Bahwa dirimu adalah orang yang luar biasa Dan patut dibanggakan Sekarang cara mengobatinya adalah begini Tolong siapkan kertas kosong Ya siapkan kertas kosong sekarang Beserta alat tulis Karena disini saya ingin memberikan sebuah obat Yang insya Allah Dengan izin Tuhan bisa mengobati kamu Oke Siapkan dulu itu semua sekarang Sudah? Oke Sekarang Kamu lakukan apa yang saya suruh Pertama Kamu tulis dengan huruf yang besar Iya Tulis dengan huruf yang besar Kalimatnya begini Saya umur segini Tulis berapa tahunnya Belum melakukan X Karena X nya adalah sesuatu hal yang kamu ratapi Kalau kamu merasa sekarang umur segini belum menikah Tulis Belum menikah Kalau sekarang kamu umur segini belum kuliah Dan itu hal yang kamu ratapi Tulis Belum kuliah Kalau sekarang Yang kamu ratapi adalah Belum mendapatkan penghasilan tetap Tulis Belum mendapatkan penghasilan tetap Pokoknya kalimatnya seperti itu Saya umur segini Berapa tahun? Belum X Karena Nah itu dulu tulis Nah sekarang Setelah kata karena Saya minta tolong kamu jujur Sejujur Jujurnya tulis di kertas tadi Alasannya kenapa Kenapa Kamu belum melakukan hal tadi Saya kasih contoh Biar kamu jelas Anggap saja ceritanya kayak WS nih WS Kalimatnya begini Saya umur segini 35 tahun Belum menikah Karena Nah Kalimatnya begitu Setelah kata karena WS kamu tuliskan kenapa Kamu belum menikah Misalnya alasannya Saya umur segini 35 tahun Belum menikah Karena Belum ketemu yang cocok Atau Saya umur 35 tahun Belum menikah Karena Saya takut Tidak bisa Membahagiakan Pasangan saya Saya umur 27 tahun Belum lulus kuliah Karena kuliah Bagi saya itu Susah banget Apapun alasannya Tulis sejujur-jujurnya Di kertas itu Sekarang juga Saya Tungguin Silahkan Sudah? Oke Sekarang Kalau kamu sudah menulis Dengan jujur Di kertas tadi Saya minta tolong Angkat kertas itu Angkat kertas tadi Kemudian Kamu dekatkan Dengan mata kamu Sampai kamu bisa Melihat tulisan kamu sendiri Sejelas-jelasnya Teman-teman Teman-teman Sekarang coba deh Coba lihat tulisan kamu sendiri Bukankah kamu sebenarnya Kasian dengan dirimu sendiri? Iya kan? Kamu kasian dengan dirimu sendiri Karena kamu itu sebenarnya tahu Kenapa dirimu belum mencapai Apa yang kamu mau Sekarang pertanyaannya coba deh Coba lihat tulisan kamu sendiri di kertas Lihat dengan jelas Kenapa kamu terlalu memaksakan diri kamu Untuk sama dengan orang lain Sedangkan orang lain Tidak tahu Dan tidak perlu tahu Kenapa kamu tidak sama dengan mereka Iya kan? Sekarang pikirkan pakai logika deh Pikirkan pakai logika Dengarkan perkataan saya Bukankah kalau cuma kamu dan Tuhan yang tahu Apa yang terbaik buat hatimu Ucapan orang lain itu Tidak usah didengerin kan? Saya ulang ini Bukankah kalau cuma kamu dan Tuhan yang tahu Yang terbaik buat dirimu sendiri Bukankah tugas kamu hanya tinggal Mendengarkan hatimu Dan mengacuhkan mereka? Kenapa? Karena mereka tidak tahu Apa yang terbaik buat kamu Tapi kamu Iya Dirimu Sebagai sahabat baik saya Yang tahu Hal yang paling baik buat kamu Itu apa Iya kan? Sedih gak sih kamu Ngelihat tulisan kamu sendiri Selama ini Kamu sudah membohongi dirimu sendiri Hanya demi kesenangan orang lain Sebentar Kenapa kok tiba-tiba Kamu jadi ingin menangis Saya tahu Kamu ingin menangis Karena sebenarnya kamu pun setuju dengan saya ya Bahwa apa yang saya katakan ini benar Bahwa memang selama ini Kamu terlalu mementingkan Bagaimana memenuhi ucapan orang lain Dibandingkan Melihat ke dalam dirimu sendiri Pertanyaannya Mau sampai kapan? Oke sekarang gini deh Sekarang di bagian akhir ini Ada sesuatu hal yang harus kamu tuliskan lagi di kertas Ambil kertas tadi yang sudah ada tulisan kamu Kemudian siapkan alat tulis Sekarang tulis ini di bagian bawahnya Tulis dengan huruf besar Persis di bawah kalimat yang tadi sudah kamu tulis Kalimat yang kamu tulis sekarang adalah begini Hanya saya yang tahu Yang terbaik buat hidup saya Tuhan itu baik Saya cinta diri saya sendiri Karena cuma saya Yang tahu yang terbaik Bagi hidup saya Kemudian kamu pasang tanda senyum Atau kamu tulis tanda senyum di sebelahnya Dah Tulis kalimat itu sekarang Kalau kalimat itu sudah kamu tulis Sekarang kertas ini Kamu simpan baik-baik Di dalam tas Atau di dalam dompet Yang sering kamu bawa Ketika nanti kamu sedih Dengan ucapan orang lain Yang menagih-nagih hal-hal Yang membuat kamu stres tadi Kamu keluarkan kertas ini Iya Kemudian kamu baca lagi Tulisan di kertas yang sudah kamu tulis Di hari ini tadi Percaya deh Ketika kamu membaca kertas ini Dirimu mungkin akan menangis Tapi bukan menangis sedih Justru menangis terharu Seberapa hebatnya diri kamu Bisa tetap tegar Berdiri di atas hatimu sendiri Tidak terpengaruh ucapan orang lain Oke Simpan ya Simpan kertas ini di dalam tas kamu Atau di dalam dompet kamu Ketika nanti ada hal-hal yang membuat kamu sedih Tentang tagihan-tagihan gitu ya Tagihan-tagihan yang membuat kamu Menjadi merasa berbeda Dari orang lain secara negatif Keluarkan kertas ini Baca Ini akan menjadi obat yang ampuh Dengan izin Tuhan Buat hidup kamu Oke Gimana Sekarang udah ngerti ya Udah enak Udah tau harus ngapain Alhamdulillah Saya bersyukur kepada yang maha kuasa Insya Allah Apa yang saya bagikan ini Kembali bisa menolong kamu Kalau memang kamu suka banget Dan tebarkan cinta kasih kepada sesama ya Masih ada saya Aryan Surya Sahabat baik kamu dari pagar kehidupan Tetap keep spirit Keep sharing And keep loving Bye-bye Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati